Hai Washington DC Amerika Serikat Masya Allah ibu kota-ibu kota negara Amerika Serikat Terima kasih telah menonton! 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 dalam Islam ini, karena sudah tidak masuk akal, kami sudah disiksa, sudah begini, sudah begini, sudah dikasih nafkah, dia azad, kok ibu tetap bertahan gitu, itu yang membuat saya termotivasi, saya bilang, aku harus mengetahui apa isi Islam itu, kebetulan saya mengalafkan, Alhamdulillah, syukuran kasih rambu, tapi semua itu atas prakarsa dari teman-teman Minangkabau di sini, jadi masyarakat Padang, orang-orang Minangkabau di sini, yang nyombelangin saya dengan beliau ini, oh ada komunitasnya di sana ya bu, ya jadi beliau ini, beliau ini dideketin oleh teman-teman kita yang Minangkabau, mau tidak masuk Islam, begini, 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 seperti itu, supaya ini kan, beliau ini tadi yang menolong saya, surat-surat saya itu harus disertifikasi dengan cap notaris namanya, sertifikasi notaris, jadi oleh teman-teman, kebetulan cap jawab itu saya harus ikut arisan, jadi saya minta tolong saja sama beliau, tidak usah saya diantar pulang, langsung ke tepat arisan saja, nah, lalu, oleh teman, nah itu kenapa temannya tinggal di mobil, ikut aja masuk, dia bawa masuk, dia bawa masuk, rupanya mereka punya pembicaraan yang kemistrinya kena, ya struktur kimianya kena, akhirnya dibilang, dia suka, beliau ini rupanya suka makanan pedas, makanan pedas itu suka, kan cocok dengan orang padang, lalu diundang lah sama senior dari kelompok orang padang ini, yang dia dulu adalah direktur utama, mantan direktur utama Panasonic Indonesia, yang sudah tinggal di sini, suami istri dan anaknya, jadi disampaikan lah, kalau mau makanan pedas lagi, nanti datang bulan depan, ketangga sekian-sekian-sekian, ini ke sini, kalau oleh si Pierre, si Mamang Pierre ini, orang saya diundang ini, jadi si Mamang, si Mamang ini merasa senang saya diundang, karena beliau ini ternyata orangnya, orang yang hanif, hatinya itu lurus, walaupun dari keluarga ateis, tapi hatinya lurus, kenapa? umur 73 tahun, belum pernah sakit kepala, Alhamdulillah, karena ternyata, kuncinya beliau tidak pernah mau marah, hadis Nabi berlaku pada beliau, Nabi bersabda, Seseorang pemuda datang kepada baginda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya Rasulullah, beri aku nasihat, usi, usi, nasihati aku, langsung, kata baginda, lal takdok, apalagi ya Rasulullah, lal takdok, iya baiklah Rasulullah, kemudian apakah yang lain lagi, lal takdok, tiga kali, ternyata ada rahasianya, kalau anda tidak mau marah, jadi baru sehat, amin, amin, ya beliau itu, di, mu'alafkan dulu, kemudian barulah kami akan nikah, Alhamdulillah, iya, 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 terus sejak, sejak kapan ibu di Amerika? Dari tahun 2016, berarti sekarang ini sekitar, tiga tahun, jalan empat tahun lah, insya Allah. Di Amerika ini, memang kalau untuk bekerja, kita dapat uang, kalau sehat ya, dapat uang, banyak, bisa satu bulan, itu bisa minimal, dua ribu lima ratus, itu kan berarti sekitar, hampir, tiga puluh jutaan, satu bulan. Iya, betul. Nah, kalau, digunakan juga, Sabtu dan Minggu, untuk bekerja juga, dapatlah uang, bisa sampai, tiga ribu dolar. Bahkan, kalau nanti, prestasinya bagus, perusahaan, walaupun cuma nyucu piring, di restoran, atau cuma bantu, angkat-angkat pasir, angkat batu, di perusahaan konstruksi, karena tiap rumah, itu kan harus di asfal, itu tiap tahun, ada saja, rumah yang minta di asfal ulang, kan begitu. Nah, itu subhanallah, teman-teman di sini, mengumpulkan uang. Kalau di restoran Jepang, dia bekerja, 4 ribu dolar, per bulan. Berarti itu kan, sekitar, 47 juta per bulan. Nah, itu saat, Senin sampai Jumat. Kalau dia tambah, Sabtu dan Minggu, dia bisa mendapatkan uang, sampai 5 ribu, 200 dolar. Berarti, itu sekitar 56 juta, per bulan. Seperti itu, luar biasa ini, apa namanya, penghasil rupiah. Dia kirim ke kampung, kirim, kirim, kirim. Kemudian setelah itu, datang lagi yang lain, datang lagi saudaranya yang lain, datang lagi. Gimana mereka datang? Ya, tidak perlu harus, kalau, dari Indonesia, kemari pakai visa bekerja, kayaknya, jauh panggang dari api. Dia hanya visa turis. Karena visa bekerja itu kan, harus dapat undangan dari perusahaan sini. Lah, apa yang harus undang, toh? Caranya datang saja sebagai turis, yang penting ada alaman yang dituju. Jadi teman-teman, kalau misalnya, tidak kemari, ya, bisa pakai alaman kami, yang dituju, jelas yang dituju, karena tidak mungkin, tidak mau ada teroris, dan yang tujuh itu, harus orang yang jauh dari, eh, klaim teroris, atau kejahatan apapun, violence apapun. Kemudian nanti, tiap enam bulan, pergi keluar. Misalnya ke Meksika, untuk ngecap. Dapat visa baru lagi, enam bulan. Rata-rata orang-orang di sini, seperti itu. Rata-rata orang-orang di sini,